Perjalanan menuju Piala Dunia, memang tidak mudah bahkan banyak terjal yang menerpa, dari kepemimpinan wasit, hingga provokasi para pemain dengan seribu cara dilakukan demi asal lolos otomatis ke Piala Dunia, dengan sekali bertim-tim top dunia sekalipun pernah merasakan terjal sulitnya perjuangan menuju pergelaran paling terakbar ini, sebut saja seperti Timnas Italia. Italia gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2018 Rusia. Ini adalah pukulan telak Gli Azuri pada saat itu, bahkan mengejutkan pecinta sepak bola dunia. Tim Nasional Italia gagal berangkat ke Rusia pada tahun 2018. Di babak kualifikasi, Gli Azuri menempati posisi kedua di belakang Spanyol. Hal itu membuat Italia harus berjuang melalui babak playoff. Namun, di luar ekspektasi, Timnas Italia harus kalah dari Swedia dengan agregat 0-1 melalui dua leg. Itu menjadi kegagalan pertama kali Tim Nasional Italia melaju ke turnamen Piala Dunia sejak 1958. Gagal lolos di gelaran tahun 2018, nasib tragis Timnas Italia kembali berlanjut di Piala Dunia 2022. Kali ini Tim Asuhan Roberto Mancini gagal menuju Qatar karena kalah dari Makedonia Utara dengan skor tipis 0-1 pada babak playoff. Lebih mengecewakannya lagi, gol Makedonia Utara itu tercipta menjelang laga berakhir pada menit ke-92. Hal tersebut tentu sangat mengejutkan. Apalagi, Gli Azuri berstatus sebagai juara Piala Eropa 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021. Kegagalan itu membuat Italia menjadi negara keempat yang tidak lolos ke Piala Dunia setelah menjuarai Piala Eropa. Sebelumnya, ada Cekoslowakia, 1978, Denmark, 1994, dan Yunani, 2006. Tanpa kehadiran Timnas Italia, Piala Dunia 2022 tentu kurang begitu bergairah. Meski begitu, ajang tersebut diprediksi bakal tetap berjalan seru. Selanjutnya, Tim Nasional Inggris sempat menjadi juara Piala Dunia pada edisi 1966. Ketika itu, The Trillions tampil sangat baik sepanjang pergelaran. Namun, delapan tahun kemudian, Inggris gagal lolos ke turnamen Piala Dunia. Padahal, tim asuhan Sir Alf Ramsey saat itu sangat diunggulkan daripada Polandia dan Wales pada babak kualifikasi. Sayangnya, Inggris hanya bisa finish di urutan kedua dan menjadi penonton di Piala Dunia 1974. Gagalnya di Piala Dunia 1974, Tim Nasional Inggris berlanjut ke Piala Dunia 1994. Bahkan Inggris dipermalukan Amerika Serikat, negara yang kala itu masih terhitung ecek-ecek di sepak bola internasional. Puncaknya terjadi di kualifikasi Piala Dunia 1994. Tim tiga singa langsung berada dalam posisi sulit dengan hanya imbang melawan Norwegia di Wembley, London, pada pertandingan pertama mereka di grup dua. Inggris kemudian kalah dari Norwegia dan Belanda dalam pertandingan tandang. Di pertandingan terakhir, Tim Nas Inggris menghadapi San Marino di Bolokna. Pertandingan itu tercatat dalam sejarah yang berlangsung pada tanggal 17 November tahun 1993. Selanjutnya ada Tim Nasional Belanda, yang sempat mengalami performa pasang surut dalam satu dekade terakhir. Namun, kampanye kualifikasi Piala Dunia 2018 adalah titik rendah. Pasalnya, The Orange gagal lolos ke turnamen tersebut setelah finis di peringkat ketiga pada babak kualifikasi, mereka saat itu kalah selisih gol dari Swedia yang berada di posisi kedua. Itu adalah kegagalan pertama kali Tim Nasional Belanda melaju ke ajang Piala Dunia sejak 2002. Dan yang paling mengejutkan ada Tim Nas Argentina. Argentina saat ini sudah berpartisipasi di turnamen Piala Dunia FIFA sebanyak 18 kali. Namun, pada tahun 1970, Albi Keleste gagal lolos ke turnamen paling akbar tersebut. Sebab, Argentina saat itu tampil mengecewakan pada babak kualifikasi, dari empat pertandingan, Argentina hanya meraih satu kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan. Alhasil Brazil, Peru, dan Uruguay yang mewakili benua Amerika Selatan pada Piala Dunia 1970 di Meksiko.